Intro Halo semuanya, kali ini aku mau bahas soal tentang persamaan eksponen diketahui 3 pangkat 2x plus 1 ditambah 3 pangkat x plus 1 sama dengan 126 ditanyakan x dikurangi 1 persamaan ini kita ubah dulu jadi bentuk persamaan ini jadi 3 pangkat 2x dikali 3 ditambah 3 pangkat x dikali 3 dikurangi 126 sama dengan 0 ini bisa jadi 3 dikali 3 pangkat x dikuadratkan ditambah 3 dikali 3 pangkat x dikurangi 126 sama dengan 0 nah selanjutnya kita misalkan misalkan 3 pangkat x sama dengan y maka jadi 3 y kuadrat ditambah 3 y dikurangi 126 sama dengan 0 nah kita cari nilai y1 dan y2 nya dengan rumus negatif b plus minus dikali akar b kuadrat min 4 ac dibagi 2a langsung berarti min b nya min 3 plus minus akar b kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3 dikali dikali negatif 126 sama dengan oh dibagi 2 dikali 3 berarti negatif 3 negatif 3 plus minus 9 kurangi 12 kali negatif 126 berarti akar 1521 dibagi 6 kita tulis lagi akar 1521 39 dibagi 6 jika jika tandanya tambah berarti negatif 3 ditambah 39 jadi 36 36 dibagi 6 6 atau untuk tandanya negatif berarti 3 min negatif 3 dikurangi 39 bagi 6 berarti negatif 7 nah sekarang kita kembalikan 3 pangkat X sama dengan Y berarti oh iya sebelumnya kita pakai yang Y positif berarti yang dipakai Y sama dengan 6 berarti 3 pangkat X sama dengan 6 berarti kalau kita ubah jadi logaritma berarti X sama dengan 3 log 6 berarti X sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log 2 berarti X sama dengan 1 ditambah 3 log 2 nah yang ditanyakan di soal itu X dikurangi 1 berarti kita kurangi X kurangi 1 sama dengan tulis lagi kurangi 1 jadi 1 dikurangi 1 0 berarti hasilnya 3 log 2 nah maka X dikurangi 1 sama dengan 3 log 2 1 2 1 2 3 2 3 2 7 7 9 10 10